Angkatan laut yang kuat, angkatan laut yang menang, angkatan laut yang berkibar. Angkatan laut yang kuat, yang disegani di negara-negara kawasan. Angkatan laut yang kuat, yang disegani di negara-negara kawasan. Angkatan laut yang kuat, yang disegani di negara-negara kawasan. Hari ini, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono melaksanakan olahraga bersama prajurit Jalasena, wilayah Surabaya. Tepatnya di Dermaga, Madura, Koarmada 2, Ujung Surabaya, Jawa Timur. Mengawali olahraga bersama, kasal dengan prajurit Jalasena, wilayah Surabaya yang ditandai dengan senam SKJ88. Senam kesegaran jasmani yang dikeluarkan oleh Kemenpora di tahun 1988 kembali dipopulerkan di masa kepemimpinan Laksamana TNI Yudomargono. Karena mudah diikuti dan gerakannya mudah diingat dengan mencakup aspek tiga kumpulan gerakan, yaitu pemanasan, inti, dan pendinginan. Kasal yang didampingi Ketua Umum Jalasena TNI Yudomargono di akhir masa jabatannya, sebagai pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih, serta apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kinerja prajurit Jalasena yang telah berjalan selama ini. Angkatan Laut yang kuat, angkatan laut yang menang, angkatan laut yang bertiba. Angkatan laut yang kuat, yang disegani di negara-negara kawasan. Jadi sadar atau tidak, kita ini sudah setara dengan angkatan laut jajaran, angkatan laut luar negeri. Jadi kita jangan rendah lagi, kita harus pede, kita harus percaya diri bahwa angkatan laut kita sudah sejajar dengan angkatan laut lain. Olahraga bersama yang diikuti lebih dari 3.500 prajurit Jalasena ini, diawali dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui doa bersama. Dilanjutkan jalan sehat mengelilingi wilayah Kuarmada II dan kegiatan ini diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh kasal sebagai bentuk apresiasi kepada prajurit Kuarmada II yang berprestasi. Dari Dermaga Madura Kuarmada II Ujung Surabaya, Jawa Timur, Kiva Orelita, Kameramen Serda Ulia, JCMTV, melaporkan kembali ke studio. Kasal apresiasi 1.232 personel yang memasuki Purna Bakti. Rekan saya, Serda Dina, sudah berada di Gedung Utama Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Silakan, Serda Dina. Baik, terima kasih Nabila. Yane Wisan, sebagai apresiasi terhadap personil TNI Angkatan Laut yang telah ikut serta dalam membangun kejayaan TNI Angkatan Laut, Kepala Staffu Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono, memberikan tali asli kepada 1.232 personel TNI Angkatan Laut yang memasuki masa Purna Bakti periode Juni hingga Desember 2022 bertempat di Panti Cahaya Armada atau PT Algo Armada II. Acara yang ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan ini dilaksanakan secara terpusat di Surabaya dan dilaksanakan serentak di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Kasal juga melaksanakan videokonferensi dengan jajaran sekaligus menyapa para personil TNI Angkatan Laut di berbagai wilayah. Saya merasa bangga mempunyai Bapak Kasal Laksamana Yudho Margono karena beliau adalah sangat perhatian, banyak kependulian kepada bawahan, terutama adalah yang selesai purna tugas. Sehingga kami merasakan, termasuk memberikan santunan tali asih, ini adalah sangat berarti bagi kami dan kawan-kawan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kasal, Laksamana TNI Yudho Margono S.E.M.M. karena kependuliannya kepada anggota yang aktif maupun yang purna. Khususnya kami sebagai purna perawahan dilepas langsung oleh Bapak Kasal sangat terharus sekali. Dalam hati saya tadi memang ingin menangis, tapi ya banyak orang sehingga kami tahan, memang-memang sangat terharus sekali saya, dilepas langsung oleh Bapak Kasal, di Mago Kuarmuda II ini. Sementara itu, saat ini saya berada di gedung utama Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, di mana Wakil Kepala Stafu Angkatan Laut, Laksamana Mada TNI Ahmad Yehiri Purwono, menerima apresiasi dari Yayasan Ibn Sina, di mana dalam hal ini TNI Angkatan Laut selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan dukungan moral juga sarana dan prasarana, serta bekerja sama dalam kegiatan bakti sosial. Ada pun kegiatan ini ditandai dengan pemberian cendera mata oleh Ibu Melina Aledrus, kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Laut. Sudah semestinya TNI Angkatan Laut menerima apresiasi ini, karena di manapun TNI Angkatan Laut selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Rencana ke depannya kita akan tetap akan men-support, misalnya memang ada kegiatan bakt sosial yang diadakan oleh TNI Angkatan Laut, kita bisa akan tetap bersama-sama kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut, karena selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, dan kedua belah pihak juga rasanya memang bisa saling bahu-membahu. Kami juga membutuhkan keamanan, pengamanan, seperti sekarang di Cianjur itu kan, kalau kita membawa bantuan, itu kan banyak sekali gangguan di perjalanan untuk mensuplai bantuan, dan karena kita dibantu oleh aparat dari TNI Angkatan Laut, Alhamdulillah bantuan kita sampai dengan selamat di tenda-tenda pengungsi di Cianjur. Serda Dina, Kameramen Serda Dodo di CGMTV, melaporkan untuk Anda. Kita kembali ke studio. Tinjau diklat integrasi di sepoluan Polri, dan kodik latau puji kekompakan antarsiswa. Setelah resmi dibukanya pendidikan dan pelatihan integrasi Dik Mabawan TNI dan Polri, Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL, Lieutenant General TNI Marinir Soehartono, memuji kekompakan yang luar biasa antarsiswa Dik Mabawanita, TNI AL, TNI AD, dan TNI AU, dengan siswa Dik Tukba Polwan, yang terlihat baru beberapa hari menjalani diklat bersama. Kekompakan terlihat saat menyambut kedatangan dan kodik latau dengan tarian Bali, serta pelaksanaan yel-yel yang diikuti dengan penuh semangat. Dalam kegiatan tersebut, dan kodik latau juga menyampaikan jika kekompakan ini merupakan gambaran soliditas TNI Polri yang sangat bagus dari awal lembaga pendidikan. Prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan US Marine Corps melaksanakan bakti sosial. Di sela-sela kegiatan latihan bersama Kooperation Afloat Rediance and Training, Prajurit Korps Marinir TNI AL dan US Marine Corps melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi Taman Pendidikan Al-Quran di tusun Belangguan Desa Sumberwaru, Situbondo, Jawa Timur. Terik panasnya matahari tidak menyurutkan para prajurit tersebut untuk melaksanakan renovasi Taman Pendidikan Al-Quran. Kegiatan ini sekaligus sebagai wujud nyata kehadiran prajurit TNI Angkatan Laut di tengah masyarakat dapat memberi manfaat bagi warga setempat. Prajurit Brigif 4 Marinir melaksanakan latihan serbuan amunisi tajam. Dengan semangat, prajurit petarung Harimau Sumatera Brigif 4 Marinir melaksanakan latihan serbuan dengan menggunakan amunisi tajam. Latihan yang merupakan bagian dari latihan operasi darat TW 4 tahun 2022 ini mengambil lokasi di wilayah Desa Margodadi, Pesawaran Lampu. Latihan dilaksanakan tahap per tahap gerakan regu marinir untuk menyelesaikan sasaran. Kegiatan latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para prajurit petarung marinir agar siap diterjunkan pada segala macam penugasan khususnya operasi militer perang. Lanau Banyuwangi menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan kepada masyarakat pesisir Pantai Pancar. Bertempat di pos TNI AL Kampung Bahari Nusantara Dusun Pancar, Banyuwangi, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Letko Laut-Pelaut Ansori, didampingi Ketua Cabang 6 Korcap 5 DCA2, Nyonya Hanun Ansori, memimpin langsung pelaksanaan bakti sosial dengan membagikan paket sembako dan bakti kesehatan pada masyarakat pesisir Pantai Pancar dengan melibatkan tim kesehatan Lanau Banyuwangi. Selanjutnya, Danlanal Banyuwangi bersama dan puslak purmar tujuh lampon Letko Marinir Kardono Syamsu serta pejabat pemerintah setempat melaksanakan peninjauan Kampung Bahari Nusantara dengan mengunjungi rumah pintar serta tambak udang faname. Yan Evizon berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalus Vefa, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.